Halo, kembali lagi ke Margaretha Channel Alangkah nikmatnya kalau kita bisa menghadapi hidup ini dengan gembira ya Setelah ini saya akan bacakan beberapa artikel yang berisi juk Yang pasti bikin hati gembira Oke, siap mendengarkan Taekwondo Seorang jemaat mempertanyakan hobi pendetanya yang suka Taekwondo Mengapa Pak Pendeta menyukai bela diri Taekwondo? Bukan karate atau silat Pendeta itu tersenyum dan menjawab Karena Taekwondo adalah bela diri yang lebih banyak menggunakan kaki Orang itu bingung Maksud Bapak? Apa kelebihannya sih? Pendeta itu menjelaskan begini Mulut saya digunakan untuk berkotbah Tidak boleh memaki Tangan saya digunakan untuk memberkati Tidak boleh memukul Tetapi kaki saya kan bebas Bisa melakukan apa saja Pesan dari artikel ini yaitu Hati-hati gunakan mulutmu Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan kakimu Karena Bapak di surga melihat kita semua Nah itu ya pesannya Ayo berdiri Di sebuah gereja Dia segera terbangun Ia hanya mendengar bagian akhir kata-kata pendeta itu Maka ia pun berdiri Tetapi ia segera menyadari bahwa jemaat lain tak ada yang berdiri Semua mata tertuju pada pria itu Dengan wajah bingung Ia berkata Pak pendeta saya tidak tahu ajakan Bapak tadi Tetapi apapun itu Sepertinya kita berada di pihak yang sama Hanya kita berdua yang berdiri Pesan dari artikel ini adalah Teguran yang disampaikan dengan cara yang tidak tepat Pada saat yang tidak tepat Bisa jadi bumerang Masalah bersama Tiga pendeta berbagi pengalaman Pendeta pertama mengeluh Di gereja saya banyak kelelawar Bersarang di langit-langit Kotorannya mengotori lantai Bangku Bahkan mimbar Saya sudah coba mengusir mereka dengan membakar sampah di dalam gereja Mereka pergi tetapi Setelah asapnya hilang mereka kembali Pendeta kedua berkata Sama Mereka sulit diusir Padahal suara berisik mereka sangat mengganggu Saya pernah menembakkan senapan untuk menakut-nakuti Berhasil tetapi Berhasil tetapi besoknya mereka kembali Malah peluru senapan itu melubangi langit-langit Pendeta ketiga tersenyum dan berkata Saya sudah lama bebas dari masalah kelelawar Dua temannya keheranan dan menanyakan solusinya Ia menjawab Saya percikkan air pada mereka Saya baptiskan mereka Mereka pun pergi dan tidak kembali lagi Pesan dari artikel ini adalah Seperti itulah orang yang menerima baptis Sebagai formalitas Sekedar untuk mendapatkan surat baptis Setelah dibaptis Ia lari dari tanggung jawab gereja Pendeta ngebut Dua orang pendeta Naik sepeda motor Karena buru-buru mereka mengebut Seorang polisi yang berpatroli menghentikan mereka dan bertanya Apa yang bapak lakukan? Bapak mengemudi terlalu cepat Pendeta yang satu menjawab Kami buru-buru pak Polisi itu geleng-geleng kepalanya Harusnya saya menilang bapak Mengemudi seperti itu sangat berbahaya Bagaimana kalau bapak berdua kecelakaan? Jawab pendeta itu Jangan khawatir pak Yesus selalu ikut bersama kami Polisi itu berkata Jangan coba-coba dengan saya Pak pendeta Kalau ketemu saya sekali lagi Akan saya tilang nanti Naik sepeda motor kan tidak boleh bertiga Pesan dari artikel ini adalah Ada orang yang tidak kenal Yesus Bukan karena mereka tidak punya akses untuk mendengar Melainkan lebih karena kita Salah menyampaikan tentangnya Tawaran tertinggi Pada saat latihan Untuk mempersiapkan pernikahan Calon pengantin pria mendekati pendeta dan merayunya Dengan tawaran yang aneh Saya akan menyumbang 100 ribu Jika bapak pendeta berjanji untuk mengubah janji pernikahan Saya minta kata-kata sehidup semati dalam susah maupun senang Sampai maut memisahkan kita Dalam janji pernikahan dihilangkan saja Kemudian calon pengantin pria itu memberikan 100 ribu Ia kemudian pergi dengan wajah puas Di hari pernikahan pengantin pria dan wanita akan mengucapkan janji pernikahan Yang telah diubah kata-katanya Ketika tiba giliran pengantin pria mengucapkan janjinya Pendeta menatap mata pengantin pria itu dan bertanya Apakah kamu berjanji untuk selalu mengutamakan istrimu Mematuhi seluruh perintah dan permintaannya Menyiapkan sarapan paginya setiap hari Dan berjanji bahwa kamu akan mencintainya Serta tidak akan pernah berpaling pada wanita lain selama hidupmu Pengantin pria itu terkejut Sambil menelan ludah Dan melihat sekelilingnya Akhirnya ia menjawab Dengan suara yang sangat pelan Ya Setelah upacara selesai Pengantin pria mendekati pendeta itu Dan berbisik padanya Saya kira-kira Saya kira kita sudah membuat kesepakatan Sang pendeta memasukkan uang 100 ribu rupiah Kedalam kantong pengantin pria itu Dan berbisik padanya Istrimu memberikan tawaran yang jauh lebih tinggi Nah Tahuan ini Pesan dari artikel ini adalah Kadang pendeta dan salesman Itu tidak ada bedanya Sama-sama jualan Hanya lain produk Semoga ini hanya joke saja Dan tidak terjadi di Dalam kenyataannya Sama-sama tidak bisa Di sebuah kelompok paduan suara gereja Ada seorang yang tidak bisa menyanyi Beberapa peserta telah memberi syarat Agar ia ikut di kesempatan lain Namun Ia terus ikut latihan Ketua paduan suara menjadi kesal Dan melapor pada pak pendeta Bapak harus menasehati orang itu Ia tidak boleh bergabung di paduan suara Ia tidak bisa bernyanyi Kalau ia masih bergabung saya mundur Juga teman-teman lain Melihat gelagat tak sehat pak pendeta menemui orang itu dan menyarankan Mungkin lebih baik anda mencoba bidang pelayanan lain Bukan paduan suara Orang tua itu bertanya Kenapa pak? Pak pendeta mencoba menjelaskan Begini ada lima atau enam orang memberitahu saya Bahwa anda tidak bisa menyanyi Orang itu menjawab kesal Itu sih kecil Lima puluh orang memberitahu saya bahwa bapak tidak bisa berkotba Lalu apa bapak mau berhenti berkotba? Pesan dari artikel ini adalah Memang repot kalau yang mau tidak mampu Sama repotnya dengan yang mampu tapi tidak mau Pendeta yang marah Pada sebuah kebaktian pak pendeta sedang menyampaikan kotbahnya Dari mimbar ia melihat dua orang remaja Yang duduk di deretan belakang terus bercanda Maka berkatalah pak pendeta dengan suara tegas Saya dapat melihat dengan jelas ada dua orang yang tidak menyimak kotbah saya Seluruh jemaat terdiam Sepulang kebaktian saat menyalami jemaat di depan pintu Separuh dari jemaat yang hadir berbisik kepada pak pendeta Dengan wajah menyesal mereka menyampaikan permintaan maaf Semuanya merasa sebagai orang yang tidak menyimak kotbah pak pendeta Pesan dari artikel ini Sindiran yang disampaikan tidak dengan cara yang tepat Dan bukan kepada orang yang tepat Akan kontraproduktif Artikel berikutnya Burung Merpati Seorang pendeta akan berkotbah mengenai pembaptisan Yesus oleh Yohanes Ia ingin memvisualisasikan penampakan roh kudus dalam wujud merpati Ia membeli merpati dan meminta anaknya yang berusia tujuh tahun membantunya Ia berkata Ia berkata besok bapak berkotbah Nanti saat bapak mengatakan maka turunlah roh kudus seperti burung merpati Kamu lepas burung ini ya Anaknya menganggu Minggu pagi pak pendeta berkotbah penuh semangat Sampai kemudian ia berkata Maka turunlah roh kudus seperti burung merpati Sambil tersenyum pak pendeta menunggu anaknya melepas merpati Namun burung itu tak muncul Dengan lantang lagi pak pendeta berteriak Maka turunlah roh kudus seperti burung merpati Tiba-tiba anaknya berlari ke mimbar Sambil menangis dan berkata Pak roh kudusnya dimakan kucing Pesan dari artikel ini adalah Dalam hidup ini ada saja yang terjadi di luar rencana Sedang yang direncanakan malah tidak terjadi Sepak bola di sorga Seorang pecandu sepak bola bertanya kepada pendetanya Pak, apakah di sorga juga ada sepak bola? Sang pendeta menjawab, saya tidak tahu Orang itu terus mendesak Bapak kan sering berbicara dengan Tuhan Coba bapak tanyakan ya Saya ingin tahu Beberapa hari kemudian mereka bertemu lagi di gereja Ia kembali bertanya kepada sang pendeta Bagaimana pak? Sudah ditanyakan pada Tuhan? Pendeta itu menjawab, oh iya sudah Ada dua hal yang Tuhan minta disampaikan kepada Anda Pertama, di surga ada sepak bola Kedua, minggu depan kamu akan jadi salah satu pemainnya Pesan dari artikel ini adalah Tidak selamanya keingin tahuan itu membangun Malah bisa jadi lebih banyak mudaratnya Membawa kerugian daripada manfaatnya Lebih besar Seorang kakek setia datang ke kebaktian sebuah gereja Ia selalu datang bersama cucunya yang berusia lima tahun Tetapi ada satu kebiasaan buruk si kakek Kalau pendeta mulai berkotba Ia akan tertidur relap Dan mengorok keras Sehingga mengganggu kusuknya kebaktian Juga mengganggu konsentrasi pendeta Majelis jemaat mengadakan rapat untuk mencari jalan keluar Akhirnya diputuskan bahwa si cucu akan dipanggil Ia akan diberi imbalan seribu rupiah Bila bersedia mencupit kakeknya bila mengorok Minggu-minggu berikutnya Solusi itu ternyata manjur Tak ada suara mengorok Namun sebulan kemudian Kejadian itu terulang lagi Pendeta dan majelis bingung Mereka memanggil si cucu dan menanyainya Si cucu menjawab lugu Kakek memberi saya 2.000 rupiah untuk tidak mencubitnya Pesan dari artikel ini adalah Yang ditangani bukan akar masalahnya sih Ibarat bau bangkai bukan dicari sumbernya Lalu bersihkan Melainkan hanya ditutupi Untung ada bom Sebuah gereja menjadi korban Kondisi bangunannya hancur lebur Seorang wartawan mewawancarai pendeta gereja itu Bapak tentunya sedih dengan peristiwa ini Pak pendeta menyaut tidak juga mas Saya justru merasa bersyukur Tuhan sungguh baik Sang wartawan terheran-heran Kok bisa begitu? Pak pendeta Dengan tersenyum pak pendeta menjawab Sudah lama kami berencana merenovasi gereja ini Tapi biaya untuk merobohkannya sangat besar Dengan kejadian ini Kami menghemat cukup banyak biaya Pesan dari artikel ini Selalu ada hikmah dibalik setiap kejadian Pun dalam kejadian yang paling buruk Demikian artikel Yang dibacakan kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe ya Untuk menantikan video saya berikutnya Terima kasih